Shalom Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Berita Mujizat TV. Pagi hari ini sebelum kita memulai renungan, sebelum kita mendengar renungan dari Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, ketika kami boleh berkumpul, ketika kami boleh bersekutu bersama Tuhan, Ketika kami boleh bangun dari tidur kami, ketika kami boleh bernafas kembali, Tuhan kami bersyukur, itu semua karena kasih karunnya Tuhan. Pagi hari ini Bapak, persiapkan hidup kami untuk kami menerima, untuk kami menerima kembali isi hatimu dalam setiap hidup kami Tuhan. Jagai setiap hati kami pagi hari ini, jagai setiap pikiran kami pagi hari ini Tuhan, dan jagai setiap hidup kami pagi hari ini untuk kami menerima setiap apa yang Tuhan mau untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, di dalam namamu kami berdoa mencap syukur, haleluya, amin. Renungan Pada Pagi Hari ini berjudul Tak Mampu Melihat. Tuhan berdiam di dimensi yang lain dari manusia. Untuk percaya dia ada butuh iman, yang tertulis dalam Roma 1 ayat 16. Setelah itu kita butuh cara untuk selalu berkomunikasi dengan dia. Hadiratnya itu universal sekaligus personal. Universal karena seluruh ciptaan ada di bawah pengaruhnya, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup manusia di alam semesta ini yang tidak diketahuinya. Rambut kepala pun dihitungnya, dalam Lukas 12 ayat 7. Meskipun demikian, kebesarannya tidak membuat dia menjadi susah untuk dicari. Justru, Tuhan adalah Allah yang sangat personal. Dia datang ke dunia untuk mencari manusia terhilang hanya untuk mencurahkan isi hatinya. Suatu kebenaran ilahi yang apalagi disingkapkan membuat manusia terpesona akan kebaikannya. Dalam kisah kebangkitan Yesus, tiga orang yang berbeda mengalami hal yang berbeda karena mereka merespon dengan berbeda. Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Maria ketika melihat dengan mata jasmaninya dalam bahasa Yunani blepo, di Yohanes 20 ayat 1 hanya mampu melihat kubur kosong dan tubuh yang dicuri. Sedangkan dalam Yohanes 20 ayat 6, Petrus yang melihat hanya mampu berteori dalam bahasa Yunani teoreu. Sedangkan ketika Yohanes datang dan melihat, Yohanes percaya dalam Yohanes 20 ayat 8 atau dalam bahasa Yunani pisteu. Saudara, melihat dengan mata jasmani dan teori-tori tidak akan menemukan Tuhan. Namun, hanya dengan melihat dengan hati yang mampu menemukan dia. Dalam Amsal 20 ayat 27 mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Koneksi rohani atau spiritual connection antara manusia dan Tuhan hanya dapat dilakukan dari roh ke roh. Dan hati adalah tempat pertemuannya. Lalu yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apa yang sedang kita lihat? Itulah kondisi hati kita, Saudara. Pagi hari ini, di waktu yang singkat ini, ajari kami mengerti Tuhan. Ajari kami melihat. Ajari kami merasakan isi hatimu. Biarkan isi hatimu itu menjadi kerinduan kami setiap hari, setiap waktu, Tuhan. Ajari kami mengerti lebih lagi. Seberapa penting isi hatimu itu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, pagi hari ini. Kira-kira kami, Tuhan, pagi hari ini. Kira-kira kami, Tuhan, pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan, pagi hari ini. Untuk mengerti hatimu Kedalam tanganmu Kuserahkan rohku Kedalam genggaman tangan Kasihmu Dalam kedalaman Pribadimu Bapak Ku melihat Yang tak pernah terlihat Pagi hari ini kami mengacari kami untuk kami mengerti isi hatimu Tuhan Apa isi hatimu Itu Apa itu isi hatiku Tiada yang lebih berharga Selain yang engkau mau Ku letakkan semuanya Untuk mengerti hatimu Kedalam tanganmu Kuserahkan rohku Kedalam genggaman tangan Kedalam 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 Terima kasih Allah, terima kasih Yesus Kami selesai Tuhan, tapi kami percaya Kau tidak pernah selesai dalam setiap hidup kami Tuhan Terima kasih Allah, terima kasih Yesus Di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur Haleluya, amin Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati